Halo guys, selamat datang di konten Tahukah Kalian. Di konten Tahukah Kalian hari ini kita akan sama-sama cari tahu gimana si hewan pendiam berkomunikasi. Kelinci Seperti yang kita tahu, kelinci adalah salah satu hewan yang tidak bersuara. Lalu bagaimana cara mereka berkomunikasi? Ternyata kelinci berkomunikasi dengan gerakan guys. Untuk saling menyapa, mereka akan menyentuhkan hidung mereka atau mengendus. Biasanya kelinci akan menghentakkan kaki belakangnya dengan kuat untuk memberi tahukan jika ada bahaya. Nah jika mereka merasa nyaman atau tenang, mereka akan menggerakkan gigi mereka secara pelan atau bahkan mengeluarkan suara seperti mendengkur. Namun sebaliknya, jika mereka menggerakkan giginya dengan kuat, itu menandakan mereka tidak nyaman atau bahkan sedang kesakitan. Binying atau melompak. Ini adalah ekspresi saat kelinci merasa senang atau sedang bersemangat. Buzing atau berdengung. Terkadang kelinci yang bersemangat dan antusias akan mengeluarkan suara seperti mendengung. Tidak hanya untuk menandakan kebahagiaan saja, mendengung juga sebagai cara untuk kelinci menarik lawan jenisnya. Tiba-tiba jatuh atau berbaring, hal itu dilakukan kelinci untuk merilekskan badannya atau beristirahat. Mengjilat Adalah tanda sayang kelinci pada sesamanya maupun pada pemiliknya. Nah jika kelinci membelakangimu atau atau kelinci lain, itu menandakan jika dia sedang marah atau tidak ingin diganggu. Nah jika kelinci meneruh kepalanya ke bawah itu pertanda dia ingin dielus atau disayang. Selanjutnya adalah kura-kura. Selain kelinci, hewan lain yang tidak bersuara adalah kura-kura. Tapi apakah kalian yakin kalau kura-kura tidak bisa bersuara? Nyatanya, kura-kura bisa mengeluarkan suara. Hanya saja frekuensinya sangat rendah. Dan mereka memang lebih sering berkomunikasi tanpa suara. Kura-kura telinga merah berkomunikasi dengan cara menyentuh leher atau kepala dengan cakar mereka. Hal itu dilakukan untuk menarik lawan jenis saat musim kawin. Setiap jenis kura-kura punya cara masing-masing untuk berkomunikasi. Namun yang paling sering adalah dengan cara mendesis. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan ketidaknyamanannya. Menyentuhkan hidungnya atau mengendus adalah cara kura-kura untuk menunjukkan keingin tahuan atau rasa penasarannya. Hal itu bisa juga diartikan perkenalan. Cara lain mereka berkomunikasi adalah dengan masuk ke dalam tempurungnya. Itu untuk menunjukkan rasa malu, takut, atau stres. Nah sebaliknya jika dia merasa nyaman dan senang, maka kura-kura akan mengeluarkan kepalanya dan mengangkatnya tinggi. Tapi, sekali lagi setiap jenis kura-kura punya caranya masing-masing untuk berkomunikasi. Untuk info lebih lengkapnya kalian bisa baca di artikel yang linknya udah aku taruh di description box. Oke guys, thanks for watching dan semoga konten ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih telah menonton!